Intro Melangut, apakah Anda pernah mendengar kata ini? Mungkin beberapa dari Anda masih jarang mendengar kata ini yang sebenarnya. Merupakan kata dari serapan bahasa Jawa. Nah, kata melangut kini sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Penasaran? Apa maknanya? Pembahasan lengkapnya ada dalam selasa bahasa berikut ini untuk Anda. Galau, sedih, gundah gulana. Mungkin itulah yang kita rasakan saat harus berjauhan dengan orang tersayang atau kekasih hati. Kadang, kita juga bisa mengirimkan surat cinta untuk mengurangi rasa rindu kita. Perasaan rindu pada orang terkasih inilah yang sering disebut melangut. Kata melangut sebenarnya berasal dari kata dasar melangut yang diserap dari bahasa Jawa. Kata ini merupakan kata kerja atau verba dan sejak tahun 2016 telah masuk dalam KBBI edisi kelima. Tapi kira-kira, apakah warga sudah tahu arti kata melangut? Melangut? Baru dengar? Belum pernah dengar. Cemburut. Cemburut. Hmm, kelihatannya masih banyak warga yang belum tahu ya arti kata melangut. Nah, untuk mengetahui makna kata ini, kami punya penjelasan lengkap dari penyelaras bahasa Kompas TV. Kata melangut sebenarnya diambil dari bahasa Jawa, ngelangut. Dalam bahasa Jawa, ngelangut ini bisa bermakna kelihatan jauh sekali atau bisa juga bermakna sedih sekali. Di KBBI, makna kata melangut juga mirip dengan ngelangut bahasa Jawa, tapi maknanya diperluas menjadi merasa rindu terkait perasaan sedih, kasih, dan sebagainya. Contoh penggunaannya dalam kalimat, aku melangut tanpamu. Sekarang kita tahu bahwa kata melangut artinya merasa rindu atau sedih. Badan pengembangan dan pembinaan bahasa menyebut, untuk bisa masuk dalam KBBI, sebuah kata haruslah memenuhi syarat tertentu. Seperti unik, enak didengar, seturut kaidah bahasa Indonesia, tidak berkonotasi negatif, dan kerap digunakan. Sekarang Anda bisa juga menggunakan kata ini untuk menyapa orang terkasih yang sudah lama tidak Anda jumpai. Agar terus lestari, mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tim Liputan, Kompas TV